selamat datang di channel berita luar biasa jomblo happy 10 cara menjadi jomblo bahagia dan berkualitas hai para jombloers admin lagi posting isengan nih dijamin gak jadi jombloers berantakan lagi paling gak kamu punya gambaran gimana lanjutkan hidup jomblo mu biar lebih berkualitas setelah liat video ini sebelum baca tipsnya perlu kamu ketahui asal muasal orang bisa jadi jomblo itu apa aja ini dia yang pertama prinsip gak mau pacaran yang kedua patah hati atau trauma pacaran yang ketiga gak laku-laku udah nyari-nyari gandengan tapi gak dapet-dapet secara garis besar itulah penyebab orang jadi jomblo ada juga faktor lain sih misal dilarang orang tua atau pengen fokus di studi atau karir dulu sekarang apakah kamu tipe jombloers seperti ini ngumumin kejombloanmu di sosmed curhat betapa menderitanya kamu jadi jomblo atau menjelek-jelekkan mantan di depan orang lain kalau kamu jombloers yang seperti ini sebaiknya lihat video ini sampai akhir sekarang selain hentikan-hentikan kebiasaan yang sudah disebutkan ini dia tips biar gak galau jadi seorang jomblo plus meningkatkan kualitas kamu sebagai jomblo yang pertama tekuni hobi dan cari kesibukan yang positif sekarang aku tanya kamu sendiri suka gak lihat orang yang kelihatan gak punya kegiatan yang jelas pengangguran kayak gak ada semangat hidup gitu apalagi yang stop semua kegiatan-kegiatannya begitu patah hati dan jatuh jomblo selain bantu isi waktu dan lupakan mantan menekuni hobi pasti bikin moodmu naik dan hidup lebih positif yang kedua pererat persahabatan dengan teman-teman saat kamu galau karena putus cinta kemana lagi kamu berlari setelah Tuhan dan keluarga ya pasti sahabat gak perlu malu dekati sahabat lagi setelah jomblo mereka pasti ngerti dan bisa maafin kamu yang dulunya cuekin mereka karena lebih mementingkan pacar yang ketiga dandan gak cuma buat cewek tapi juga cowok walaupun jomblo kamu adalah jomblo yang berkualitas bukan jomblo yang berantakan lagi dengan penampilan yang rapi bersih dan trendy nilai kamu di mata orang lain juga lebih positif yang keempat dekatkan diri kepada Tuhan biasanya kita lupa sama yang nyitain kita kalau lagi seneng paling pol mencapin Alhamdulillah nah kalau lagi sedih baru inget deh kalau masih gak inget malah makin menghancurkan hidup diri dengan berhenti beribadah melakukan kemaksiatan bahkan percobaan bunuh diri sungguh terlalu yang kelima join dengan komunitas baru yang positif bertemu teman baru dari komunitas positif why not siapa tau ketemu jodohmu disana daripada menyendir di tempat terpencil atau duduk di pojukan kamar ngomong sama tembok menyedihkan sekali yang keenam berbuat sesuatu untuk lingkungan atau orang sekitar gak mungkin mood kamu gak membaik setelah kamu berbuat kebaikan percaya deh yang ketujuh jangan lupa belajar baik kamu masih pelajar pekerja atau pengangguran berhenti belajar akan membukukan otakmu gak harus belajar ilmu-ilmu sains atau yang berat-berat ya belajar hal baru seperti menguasai microsoft office memasak bercocok tanam agama dan lain-lain bakal melancarkan aliran darah di otak kamu supaya pikiran gak melulu berkutat di hal-hal itu aja dan sakit hati yang gak sembuh-sembuh yang kedelapan baca dan amalkan tips-tips berkehidupan setiap orang pasti punya kelemahan nah kelemahan itu untuk diperangi dan diminimalisasi misal kamu diputusin karena kamu terlalu pencemburu coba baca tips-tips mengatasi sifat cemburuan misal kamu dibilang teman-temanmu kalau kamu orangnya cuek atau jutek coba baca tips supaya mudah bergaul misal kamu dulunya putus karena diselingkuhi coba baca tips supaya pasangan tidak selingkuh misal kamu orangnya pendendam bacalah tips supaya tidak menjadi pendendam yang ke sembilan senyum dan tingkatkan selera humor siapa sih orang yang gak suka dilempar sandal eh maksudnya senyum supaya hati gak dipenuhi dengan amarah dan kekakuan cobalah menonton film komedi acara komedi atau baca tulisan humor oh iya jangan terlalu serius dalam menganggapi sindiran atau celahan teman anggap aja itu gurawan jangan gara-gara hati kesal karena gak laku-laku atau iri sama pasangan lain lalu melampiaskan kekesalan jangan pada orang lain jangan yaa tips yang terakhir atau yang kesepuluh jadi diri sendiri tapi terus perbaiki diri patah hati biasanya membuat kita berubah drastis menjadi sosok yang berbeda dari yang tadinya ceria banget jadi suram abis dari yang tadinya super pendiam jadi cablak banget biasanya hal ini terjadi untuk sementara dan itu gak apa-apa tapi buat jomblo akut yang hampir putus asa karena gak laku-laku bisa menerapkan politik mercusuar bahkan berbuat culas demi mendapatkan penceritaan yang baik atau menggait pasangan wah kalau seperti itu kasihan orang yang jadi pasangan kita nantinya tertiku kemasannya kita aja tapi sebenarnya itu gak lebih dari kamuflase atau modus lebih baik pelan-pelan perbaiki diri dari sifat-sifat buruk kita daripada terus berbuat buruk tapi berpura-pura suci karena gak ada kebohongan yang abadi setiap kita berbohong kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan lainnya orang seperti itu justru membawa jiwanya hidup di neraka akhirnya dia sendiri yang gak bisa bahagia karena ia merasa tanpa membohongi orang di sekitarnya ia gak bisa buat mereka bahagia nah itu dulu tips-tips buat jadi jomblo berkualitas dan bahagia masih mau jadi jomblo galau dan melongkoris lagi jangan deh oh iya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya untuk video-video menarik selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax